Honda dan Yamaha memang benar-benar rival sejati dengan teknologi yang dikembangkan oleh pabrikan masing-masing membuat mereka selalu berada dalam persaingan tanpa henti itu sebenarnya sangat bagus untuk kemajuan teknologi karena ini bisa saja akan berdampak pada seluruh industri otomotif tapi ada kabar yang dari dulunya nih udah ada yang menyebutkan kalau motor Honda akan semakin cepat jika mesinnya semakin panas pertanyaannya apakah benar kalau mesin Honda semakin panas akan semakin bertenaga ungkapan ini sudah kita dengar dari zaman dulunya bahkan ketika kita masih kecil sudah mendengar kata-kata ini Honda semakin panas akan semakin ngacir dan tentu saja ketika kita sudah mendengar kata-kata ini sejak bocil keliarti otak kita sudah didoktrin sedemikian rupa dan mungkin sampai saat ini ada beberapa orang yang masih berpegang teguh dengan pernyataan ini tapi sayangnya ini hanya salah satu mitos orang dulu aja dan ini bukanlah fakta karena pada dasarnya peningkatan suhu yang signifikan pada mesin bisa berpotensi menjadi masalah dan bahkan dapat berdampak negatif pada performa dan keandalan mesin ini juga bisa menyebabkan overheating atau kelebihan panas karena jika suhu mesin terlalu tinggi maka hal ini dapat merusak komponen penting mesin seperti seal, gasket, dan bahkan bagian dari head silinder karena ketika mesin sudah panas maka berbagai komponen di dalamnya berinteraksi untuk menjaga suhu optimal dan memastikan mesin berfungsi dengan baik ada beberapa hal yang perlu diketahui saat suhu naik yang mana jika suhu tinggi ini tentu saja akan menyebabkan bahan-bahan dalam mesin seperti logam untuk memuai atau berekspansi dan ini adalah fenomena fisika yang alami dan diantisipasi dalam desain mesin kemudian pelumas atau engine oil adalah komponen kunci untuk menjaga gesekan rendah antara berbagai bagian mesin yang bergerak karena saat mesin panas, oli ini akan bekerja untuk melumasi dan meninginkan berbagai komponen seperti crank safe, piston, dan bearing dengan oli tentu saja ini akan membantu menghindari kausan berlebih dan meredakan panas yang dihasilkan oleh mesin lalu dengan adanya sensor suhu yang dipasang di berbagai bagian mesin untuk memonitor suhu maka data dari sensor ini akan dikirimkan ke unit kontrol mesin atau ECU yang kemudian mengontrol berbagai sistem untuk memastikan suhu tetap dalam kisaran operasi yang aman lalu dengan suhu yang tinggi memungkinkan pembakaran bahan bakar yang lebih efisien di dalam ruang bakar dan ini dapat menghasilkan lebih banyak tenaga dan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan sistem peningin termasuk radiator dan kipas ini akan mengatur suhu mesin karena ketika suhu naik maka cairan pendingin atau coolant dialirkan melalui mesin dan dipompak ke radiator di bagian depan kendaraan dan disana udara luar yang mengalirkan panas dari cairan pendingin sebelum kembali ke mesin maka kipas radiator dapat menyala untuk membantu pendinginan ekstra jika suhu sangat tinggi kemudian suhu yang lebih tinggi juga dapat membantu dalam pembakaran lebih bersih dan efisiensi dan ini membantu mesin untuk memenuhi standar emisi yang lebih ketat lalu gas buang yang dihasilkan oleh pembakaran juga akan lebih panas dan ini memungkinkan sistem penelpot untuk bekerja lebih efisien dalam membuang gas buang dari mesin dengan suhu yang tinggi juga dapat mempengaruhi kinerja komponen elektrik oleh karena itu sistem pengapian sensor dan komponen elektronik lainnya harus berfungsi dengan baik dalam kondisi suhu yang tinggi kemudian ECU juga mengatur campuran udara bahan bakar agar sesuai dengan kebutuhan saat mesin panas karena pada mesin modernan sistem injeksi bahan bakar langsung bekerja dengan memasuk bahan bakar dalam jumlah tepat dan pada tekanan yang tepat jadi jika kalian menggunakan logika ini maka hal ini akan menjadi tidak masuk akal karena pada dasarnya saat mesin semakin panas itu akan membuat pengurangan efisiensi dan mesin yang terlalu panas juga dapat mengalami pengurangan efisiensi bahan bakar yang dapat mengakibatkan pengurangan daya dan torsi yang dihasilkan juga kemudian resiko kerusakan area peningkatan suhu juga dapat menyebabkan pelarutan oli dan mempercepat kausan komponen mesin dan ini juga dapat mengibatkan kerusakan serius dan memperpenek masa pakai mesin dan juga akan menurunkan performa karena mesin yang terlalu panas mungkin tidak berfungsi dengan baik dan kinerjanya dapat menurun terutama jika masalah ini tidak segera ditangani ditambah lagi adanya resiko kebakaran jika suhu terus meningkat hingga mencapai titik tertentu maka dapat ada resiko kebakaran karena komponen mesin yang panas akan berinteraksi dengan bahan bakar atau bahan yang mudah terbakar mungkin ini adalah mitos yang muncul ketika era 80 atau 90an ya karena oli pada saat itu cenderung lebih kental dan untuk mengencerkannya perlu suhu tertentu jadi jika kita mengingat motor-motor honda tahun segitu CC nya yang sangat kecil dan memiliki mesin yang sangat kecil juga maka gak mengherankan motor memerlukan beberapa saat untuk bisa panas misalnya 15-30 menit yang berarti itu bukan dari mesinnya melainkan dari performa olinya ini cukup berbeda dengan saat ini karena saat ini sudah banyak sekali varian kekentalan oli mulai dari yang encer banget bahkan sampai yang kental banget jadi intinya semua ini karena oli ya mungkin ya motor-motor tua honda kalau pakai oli jaman sekarang ya kalau panas ya loyo juga sebenarnya tapi nih ada satu mitos lainnya nih kalau motor honda semakin panas semakin ngacir kalau motor yang maha semakin panas semakin loyo hmm sebenarnya ini bener-bener mitos juga ya dan ini gak tau asal-muasal dari mana apakah dari black campaign atau bagaimana karena faktanya adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi semakin panas mesin maka performa motor akan semakin melemah kita ambil contoh gini nih jika seorang manusia melakukan banyak aktivitas maka manusia tersebut akan semakin capek dan loyo dan tidak ada manusia yang semakin banyak aktivitas malah semakin bertenaga itu faktanya dan analogi ini sama dengan apa yang terjadi di mesin namun ada satu mesin yang bener-bener bisa bertenaga ketika panas yaitu mesin diesel mesin diesel akan bekerja lebih optimal jika sudah mencapai suhu tertentu dan suhu tertentu ini cenderung suhu yang sangat panas maka gak mengherankan jika mobil-mobil diesel akan memiliki mesin yang sangat panas tapi motor honda kan bermesin bensin bukan bermesin diesel jadi semua itu hanyalah alat penghibur diri pengguna honda zaman dulunya ketika motor honda mereka kalah kenceng sama yamaha dan suzuki yang memiliki motor dua tak bagaimana menurut kalian? apakah masih ada yang beranggapan seperti ini? komen di kolom komentar di bawah ya jika kalian suka dengan video ini kalian bisa like dan subscribe channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati